Intro Hai, selamat datang Halo Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Yang apa? Oh Yes, Janita Oh, oke It's okay Kalau Belum Sabar dulu Dengarkan instruksinya dulu Tolong diingat kembali Rules-nya Waktu maksud Zoom Rules-nya bagaimana? Tunggu instruksi dulu Ticir masih bicara dengan Janeta Ya, Janeta Janeta belum ambil untuk drive-thru? Nanti diambil Janeta nanti perhatikan aja Boleh tulis di kertas Nanti tinggal disalin di Livebooknya Janeta Oke Harmony Ada pertanyaan Harmony? Oke Matthew 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 Ya Oh iya Oke Untuk itu yang hilang itu Matthew kalau punya kertas origami Tinggal digunting jadi dua terus dilipat Boleh warna yang lain bebas Oke Matthew Terima kasih Terima kasih Kita tunggu dulu Masih ada yang belum datang Yes Raise your hand before speaking Ticir mau aksen dulu Siapa saja yang belum Datang Ya Oke Alvaro Yes Alvaro Alvaro ada tanya Ini apa ini Ticir Nanti dulu Nanti dulu Dengarkan instruksi dulu ya Oke Kita kerjanya Nanti dulu Siapkan dulu Labbooknya Pensil penghapus Oke Ticir mau cek dulu Hmm Yang Ticir panggil Bilang Yes Ticir ya Excel Alvaro and Anthony Oke Thank you Alvaro Excel Halo Excel Di unmute dulu Excel Oke Halo Halo Ya Thank you Excel Ardel Claire Claire And Darisa Ardel Claire And Darisa Halo 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 teacher Thank you Ardel Thank you Ardel Thank you Ardel Thank you Darisa Claire Halo Claire Mami Membayar Ellie Finso Dan Dan Janeta Good Morning teacher Good morning Ellie Finso Dan Janeta Halo Moni Hai Hardmoni Oke Ceriko Jill Dan Lavinia Good morning Jericho Oh Jericho belum datang Matthew, Moreno, Raphael C Good morning Raphael Tanojo, Sam NPO Hello Thank you Valerie, Vienna, and Tora Good morning Hai Vienna Morning Vienna Oke, ambilkan 1 to 10 Semua sudah siap Dengan posisi yang baik saat mau belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 Oke, kita akan tunggu Moreno Moreno cari tempat yang nyaman untuk Moreno taruh gadgetnya Lalu kita akan belajar Oke, kita mau berdoa dulu Prayer, Finso Finso, ayo kita belajar dulu makannya nanti Kita berdoa dulu ya Oke, unmute dulu Please remember rules zoom meeting Excel, Matthew, please mute your audio Oke, Finso Kita mau berdoa Kita mau berdoa Finso yang akan memimpin berdoa Come on, Finso Fold your finger Close your eyes Please turn on your video audio, Finso Oke, let's Okay, let's pray Finso, berdoa Harinya semuanya kita belajar dengan baik Harinya semuanya kita bisa berdoa Amin 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 Thank you, Finso Oke, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia Ya Nah, sebelum teacher mulai Teacher tunggu dulu sampai anak-anak kelas 1A siap untuk belajar Ya, tidak sibuk dengan Raise your hand before speaking, Rafael Ya, angkat tangan dulu kalau mau bicara Ya Jadi, teacher akan mulai Kalau semuanya sudah benar-benar siap Tidak mainan dengan alat tulisnya Livebooknya ditaruh Ya, semuanya perhatikan dulu ke teacher Oke Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia Ya Minggu lalu kalian sudah melihat videonya tentang Indonesia Indonesia itu sangat luas Tempat tinggal kita sekarang Sangat luas Ada Masih ingat tidak ada Berapa provinsi Indonesia kemarin Waktu kalian lihat di video Ada berapa provinsi? Angkat tangan Angkat tangan dulu Ada yang mau jawab-jawab? Oke, Alvaro Satu personal point untuk Alvaro Jadi, Indonesia itu sangat punya 34 bagian Oke, teacher akan share screen dulu Hari ini Kita akan belajar tentang Indonesia Tapi satu bagian dulu yang akan kita belajar Ya Apakah sudah terlihat share screennya teacher? Sudah? Sudah Oke, terima kasih Sudah Seperti biasa Kasih reactionnya aja ke teacher Oke Nah Ini Adalah peta Indonesia Indonesia ini sangat luas Coba kalian bayangkan Ini dari ujung sini Ya Yang dari ujung sini Papua Yang seperti burung ini Dari Papua Sampai ke Aceh disini Indonesia ini sangat luas Tapi Indonesia itu tidak jadi satu daratan Yang hijau Yang warna hijau ini adalah Daratannya Tapi yang warna biru ini adalah lautnya Indonesia itu Terbanyak bagiannya adalah laut Daratannya hanya sekitar sepertiga Jadi dua per tiganya itu adalah lautan Dan kali ini Kita akan belajar tentang Kenampakan alam Indonesia Karena Indonesia adalah negara yang luas Jadi Indonesia mempunyai banyak kenampakan alam Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu Yang ada di alam Dan terjadi secara alami Jadi karena ini sudah ada Kenampakan alam ini sudah ada Kira-kira siapa yang membuat kenampakan alam itu Manusia atau Tuhan yang menciptakan? Angkat tangan Viena Tuhan yang menciptakan Jadi Tuhan menciptakan Indonesia dengan alam yang begitu indah Dengan tanahnya yang subur Banyak pegunungan Banyak hutan Banyak laut Itu semuanya ciptaannya Tuhan Itu terjadi secara alami Jadi bukan manusia yang membuat gunung Kira-kira bisa enggak manusia membuat gunung? Menciptakan gunung bisa? Tidak bisa Jadi karena Tuhan itu mengasihi kita Tuhan memberikan alam yang sangat indah Yang bisa kita rasakan sekarang Nah nanti kalian akan mencatat di labbook Tapi ada waktunya untuk mencatat Teacher akan memberikan penjelasannya terlebih dahulu Oke Sudah jelas? Nah ini teacher yang jelaskan Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam Dan terjadi secara alami Itu adalah kenampakan alam Nah untuk kenampakan alam Itu ada contohnya Contohnya ada beberapa contoh Kenampakan alam Ya Finso bisa minta tolong ditaruh dulu Apa namanya? Recordernya Kita tidak perlu recorder Ya Oke Finso? Nah untuk kenampakan alam Itu ada beberapa contohnya Kita tidak belajar semua tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia Tapi kita hanya belajar beberapa contoh saja Oke Are you ready? Terima kasih Rafael Sudah tutup pintunya Nah Yang pertama Yang perlu Yang kita pelajari Yang pertama Kenampakan alam pertama adalah Gunung Nah Gunung Itu adalah Bentuk Tanah yang Menonjol Lebih tinggi Dibandingkan dengan daerah lainnya Oke Teacher mau tanya Apakah dari kalian ini pernah melihat gunung? Pernah? Siapa yang pernah melihat gunung? Kasih reaksinya saja di teacher Oke Kasih reaksinya Oke Eli pernah Bio Davinia Rafael C Matthew Jill Vienna Rafael Tanojo Hampir semuanya Pernah ya melihat gunung? Kira-kira Kalian melihat gunung Ada di mana? Pernah lihatnya di mana? Excel Silahkan Excel Excel pernah lihat gunung di mana? Pas jalan Oh iya Pas jalan teacher Apalagi kalau kalian pergi ke Surabaya Ya kan? Lewat jalan tol Biasanya Kalian bisa melihat kanan-kiri Ada gunung Yang bisa kalian lihat dengan jelas Nah Di Kalau Riz Rafael Kalau mau bicara Angkat tangan dulu ya Nah Kalau misalkan kalian pergi ke sekolah Ya dari saya Silahkan Kalau kalian pergi ke sekolah Itu di samping kelas itu Kita bisa melihat gunung dengan jelas Kalau cuacanya sedang bagus Kamu bisa lihat gunung di dekat kelas Nah dia punya bentuk yang lebih tinggi dibanding daratan yang ada di sekitarnya Oke Sampai sini Sampai sini adakah pertanyaan? Lavinia mau bertanya? Tidak Tidak Sudah selesai? Sudah selesai Rafael? Sudah selesai Rafael? Sekarang Ini contohnya Titir punya dua contoh Dua contoh gunung Ada gunung Bromo Dan gunung Panderman Kalau gunung Panderman ini ada di Malang Kalau Bromo ini ada di antara Malang dan Propolinggo Dan apa namanya? Dia biasanya Orang akan suka pergi ke sana untuk melihat sunrise pagi Siapa yang pernah pergi ke gunung Bromo? Ada yang pernah pergi ke gunung Bromo? Oh Vinso pernah ke sana Oh Lavinia juga pernah Aldo juga pernah Eh kok Aldo? Siapa Rafael sih? Karena Rafael sih pakai namanya Aldo Jericho juga sudah pernah pergi ke gunung Bromo Ya Oke Nah sekarang Silahkan siapkan livebooknya Ya Livebook Kita akan tulis dua bagian dulu Oke Ini teacher sudah punya livebook Tulisnya di bagian mana teacher? Jadi Ini Kalian buka Ya Di bagian yang Warna ada hijau, pink, kuning ini Kalian tulis di bagian pertama sini Kenampakan alam Oke Di bagian yang sini Teacher akan share screen Oke Ya Sudah jelas Di bagian sini Bio Punyanya bio Di mana livebooknya Kasih lihat dulu ke teacher livebooknya Dibuka Pak Pakai pensil saja Pakai pensil saja tulisnya Ya Teacher akan share screen dulu Teacher mau tunjukkan dulu Di mana kalian menulis Sebentar ya Moni Jadi disini Disini Kita akan pakai yang Kan dibuka begini Ya kan Dibuka begini Kita akan tulis yang bagian Sini dulu Di bagian sini dulu Oke Ditunjukkan di teacher Bagiannya yang mana Yang sama seperti punya teacher Oke Ada warna pink Oke Good Sudah Sudah Karena ini kalian pertama kali Menulis livebook ya Kita tulisnya pelan-pelan Ini Ini Bagian paling atas Silahkan ditulis Ternampakan alam Teacher akan share screen Dulu Ditulis ini saja Yang warna merah Yang warna merah Ini Ntar teacher kasih warna dulu Yang teacher Di bagian paling depannya Yang teacher kasih ini Ditulis Kenampakan alam Ya Sebentar Moni Sebentar Moni Disini ya Kenampakan alam Paling atas disini Moni sudah bawa livebooknya Kebalik Moni Dibalik lagi Dibalik Jadi begini Ya silahkan Bentar Begini loh ya Teacher berdiri dulu Ya silahkan Jadi teacher berdiri ya Livebooknya kan begini Sekarang Yang kita pakai untuk menulis Adalah bagian yang ini dulu Teacher gak siapkan Ya Ini loh Sebentar Bu Bertanya nanti teacher akan kasih waktu untuk bertanya Sekarang perhatikan dulu di layar Teacher kasih Tunjuk dimana kalian akan menulis Oke Ya Jadi Kita sudah buka livebooknya Kita pakai bagian yang ini Yang ini Sudah jelas sampai sini Ya Sudah Terus kita tulis judulnya dulu yang paling atas Di yang warna Hijau ya Ya Paling atas warna apa Coba Tunjukkan ke teacher Bio Punya bio mana Apa Yang paling atas warna apa Ya Pink Tulis semua di kertas warna pink Kenampakan alam Tulis sekarang Di yang warna pink Betul Rafael Tulis disitu Ya Moni Pakai pensi Di bagian tengah Atau yang pinggir Di bagian tengah Di bagian tengah Terserah mau dari pinggir Atau dari tengah Pokoknya Betul Rafael Yang itu ya Ditulis Kenampakan alam Oke Kebalik Moni 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 Di bagian tengah Di bagian tengah Moni kan begini Di bagian tengah Di bagian tengah Di balik begini Nah good Moni tulis yang Korna pink Tunggu tulisannya Teacher akan Share di Sini Di share Screen Yang teacher Kasih garis bawah Ini ditulis Kenampakan Alam Segala sesuatunya Ini belum ditulis dulu Yang warna merah Dulu ditulis Di bagian Warna pink Oke Teacher kasih waktu Satu menit Untuk menulis Yang warna merah Yang teacher Garis bawah Sudah Satu menit ya Kalau teacher Sudah stop Share Berarti sudah selesai Ya Tora Ya Tora Sudah teacher Ya kalau sudah Tunggu dulu temannya Ya Tora ada pertanyaan Oke thank you Oke Tunggu dulu ya Yang warna merah Saja yang ditulis Yang warna hitam Tidak perlu ditulis Bio sudah selesai Tulisnya bio Tidak Oke Ya yang diwarna pink Itu bio Sudah tulis Tulisnya yang besar Karena itu judul Jadi harus besar tulisnya Oke Sekarang Sekarang Kalau sudah selesai Menulis ini Kenampakan alam Di bawah warna pink Ada warna apa Di bawah warna pink Ada warna apa Puni Nah sekarang Di bagian kuning Begini Di bagian kuning Ditulis arti Ini Yang ini saja Arti Ini di tempatnya teacher Warna pink Tapi Kamu tulis di bagian Yang warna kuning Arti Sudah Ternyata punya Apa Kayak lepas ini Tidak apa Nanti dilem lagi Ya Oke Ditulis arti Sudah Ayo Sudah Kalau sudah Tulis Kata arti Dibuka Terny Terny Nah Tulisan yang warna hitam Yang akan Tiket share screen Ini Kamu tulis Di dalam warna kuning Sudah Jelas Ya Satu 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 Di dalam Yang kuning Atau yang Di dalam warna kuning Kita masih warna kuning Ya Di warna kuning ini Dicarakan share screen Tulisnya apa Oke Nah Dicarakan share screen Silahkan Segala Pengertiannya Kenampakan alam Segala sesuatu Yang ada di alam Dan terjadi secara alami Rafael dimute dulu Ini ditulis di dalam kertas kuning Oke Di dalam kertas kuning Tulisnya yang rapi Yang bisa dibaca Untuk kalian belajar Ayo Ardel Ditulis dulu Darissa juga Dicarakan yang merah Atau yang hitam Yang warna hitam Yang ditulis adalah Warna hitam Oke Sudah Teacher kasih waktu Dua menit Kalau teacher sudah stop Share Berarti waktunya Sudah selesai Teacher Tulis warna apa Warna hitam Di kertas warna kuning Oke Jeriko sudah selesai Aku kasih reaksin ya Iya Kalau sudah selesai Kasih reaksin Ya betul Jeriko Di dalam kertas warna kuning Ya Terima kasih Eli Eli sudah selesai Eli sudah selesai Eli sudah selesai Jadi kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan terjadi secara alami Ini tadi pengertiannya dari kenampakan alam Satu menit lagi Satu menit lagi It's okay Rafael Nanti kalau belum selesai Nanti kalau belum selesai Teacher akan bagi informasinya Kalau belum selesai Hijau Kalau belum selesai tidak apa-apa Nanti teacher akan bagi informasinya Setelah warna kuning ada warna apa? Hijau Nah sekarang Di warna hijau Kalau punya teacher warna kuning Ditulis gunung Di bawahnya arti ini ditulis gunung Gunung Sudah Kalau punya kalian warna hijau Punya teacher warna kuning Ini ditulis gunung Nah tadi gunung adalah Apa sih gunung? Nah untuk menulis artinya gunung Kalian buka Dibuka Di sebelah Di dalamnya sini Tulis informasinya Oke Hijau akan share screen dulu Untuk Ya artinya gunung itu apa sih Pengertiannya gunung itu apa? Kita sudah selesai dengan Nah silakan ditulis Yang warna hitam Yang warna hitam Ditulis di dalam Kertas warna hijau Betul lah Ditulis disitu Oke Gunung Bentuk tanah Yang menonjol Lebih tinggi Dibandingkan dengan Daerah sekitarnya Silakan ditulis di dalam Kertas warna hijau Gunungnya ditulis enggak? Enggak usah Gunungnya kan tadi sudah ditulis di depan Yang paling bawah tadi Ya Oke Sama seperti tadi Artinya di paling bawah Informasinya di dalamnya Oke Tidak apa-apa Ini karena kalian pertama kali Bawa ngisi livebook Nanti kalau sudah Tahu Akan Oh begini Ternyata ngisinya teacher It's okay Jadi langsung bentuknya Iya betul Di dalam situ Bentuk Bentuk tanah Yang menonjol Lebih tinggi Dibandingkan dengan Daerah sekitarnya Ayo Moreno Daerah sekitarnya Itu nanti Kalian Tulis di bawahnya Contohnya ya Tidak perlu gambar Hanya contohnya saja Tulis contohnya saja Satu saja boleh Tadi teacher Kasih contoh Namanya Gunung Promo Satu menit lagi Sudah kasih reaction ya Kalau sudah Harmony sudah Thank you Harmony Silahkan Setelah ditulis ini Bentuk tanah Yang menonjol Lebih tinggi Dibandingkan dengan Daerah sekitarnya Titik Di bawahnya Ditulis Contoh Tulis Nama Satu gunung Contoh Nama satu gunung Tadi Tadi teacher Kasih contoh Gunung Bromo Di bawahnya Sini Ditulis Contoh Setelah Sekitarnya Ini lupkan Ini ada Tanda titik Ini kan Moni Nah Terus Di bawahnya Ini Kamu tulis Contoh Nama gunung Ya tadi Satu saja Boleh Contohnya Ditulis Sekarang Iya Bawahnya Ijau Ya Ijau Tetap Di warna Hijau Tetap Di warna Hijau Ini kan Teacher Kasih contoh Di bawahnya Ini Gunung Bromo Jawa Timur Ya Boleh Tapi Kamu tulisnya Langsung Di bawahnya Sini Aja Teacher Kasih contoh Di layar Teacher Sudah tulis Disitu Oke Yang warna Merah Bukan Masih warna Hijau Kita masih Di gunung Belum Belum Pindah Warna Masih tetap Di warna Hijau Hijau Canta Terus Langsung Langsung Ditulis Gunung Ya Kasih tulis Gunung Bro Contoh Isimah Di warna Di warna Hijau Rafael Isimah Tetap 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 Di bagian Gunung Kita belum Pindah Ke mana Mana Masih Di warna Hijau Oke Thank you Darissa Belum Kita masih Di warna Hijau Belum Ke mana Ke mana Ke mana Ke mana Jelas Nah Kita sudah Selesai Dengan Gunung Sekarang Teacher akan Jelaskan Kenampakan Alam Yang lainnya Tugasmu Adalah Perhatikan Dulu Nanti Setelah Selesai Zoom Kamu Bisa Lihat Di Google Classroom Untuk Informasi Yang perlu Ditulis Yang penting Kalian Tahu Cara Tulisnya Seperti Apa Nah Di bagian Yang setelah Warna Hijau Ada Warna Apa Di bawah Warna Hijau Ada Warna Apa Jil Warna Biru Nah Untuk Warna Biru Akan Dipakai Untuk Menulis Informasi Berikutnya Jadi Teacher Kasih Contoh Yang Tulisnya Untuk Live Book Ya Jadi Apa Namanya Setelah Gunung Kita Akan Lanjut Ke Informasi Berikutnya Di Warna Biru Tapi Kamu Tidak Perlu Tulis Teacher Akan Jelaskan Dulu Nulisnya Nanti Bisa Lihat Di Google Classroom Teacher Sudah Upload Di Google Classroom Untuk Informasinya Kalian Nanti Tinggal Menyalin Oke Jelas Oke Sekarang Teacher Lanjut Ke Penampakan Berikutnya Setelah Gunung Ada Pantai Sekarang Tidak Perlu Tulis Dulu Perhatikan Dulu Penjelasannya Teacher Pantai Itu Perbatasan Antara Daratan Dan Laut Jadi Nah Ini Dalam Pantai Pantai Itu Batas Antara Ini Yang Ini Adalah Laut Terus Ini Darat Jadi Dia Kalian Biasanya Kan Main Di Pantai Ini Bentuknya Sebanyaknya Pasir Ini Yang disebut Pantai Pinggirnya Laut Ini Antara Lautan Dan Daratan Ini disebut Pantai Oke Ini contohnya Dia punya contoh Pantai Karimun Jawa Bisa Kalau kalian Seri pergi Ke Bali Pantai Kute Terus Kalau Misalkan Di Malang Juga Punya Pantai Pantai Balik Kambang Terus Apa Namanya Apalagi Tiga Warna Kondang Merak Banyak Sekali Contoh Pantai Di Kota Malang Di Kabupaten Malang Nggak ada Di Kota Adanya Di Kabupaten Malang Oke Nanti Kalian Bisa Tulis Setelah Zoom Caranya Sama Seperti Menulis Kenampakan Alam Dan Gunung Oke Jelas Lanjut Setelah Pantai Ada Butan Butan Tempat Yang Ditumbuhi Oleh Pohonan Dan Tanaman Lainnya Dengan Lebat Pohonnya Biasanya Besar Besar Terus Seperti Ini Besar Besar Pohonnya Terus Banyak Sepak Semaknya Kemudian Selain Tumbuhan Juga Jadi Tempat Tinggalnya Hewan Hewan Liar Seperti Ular Terus Apa Lagi Yang Kira Kira Hewan Tinggal Hutan Harimau Gajah Tinggal Di Hutan Contohnya Ini Ada Hutan Wasurdi Papua Terus Hutan Margomulyo Kalimantan Kalimantan Timur Nah Itu Kenampakan Alam Jadi Tadi Ada Gunung Pantai Hutan Terus Selanjutnya Kita Sudah Pergi Ke Gunung Tinggi Terus Ke Pantai Hutan Dan Kita Lanjut Ke Laut Laut Itu Kumpulan Air Asin Dalam Jumlah Yang Banyak Dan Luas Makanya Kalau Kalian Pergi Ke Laut Kalau Pergi Ke Laut Misalkan Kalian Pergi Ke Bali Lewat Jalan Darat Naik Kapal Yang Besar Itu Kayaknya Airnya Banyak Sekali Luas Sekali Sampai Kalian Kok Sampai Sampai Itu Laut Beda Dengan Pantai Kan Tadi Pantai Beda Dia Perbatasan Antaranya Laut Dan Daratan Kalau Laut Ini Airnya Banyak Dan Rasa Airnya Adalah Asin Pernah Minum Air Laut Kalian Coba Pernah Yang Main Di Pantai Ternyata Nama Bawah Asin Teacher Pernah Kan Nah Ini Contohnya Ada Laut Jawa Laut Selawesi Lanjut Ya Ini Adalah Danau Kalau Danau Bedanya Dengan Laut Dan Pantai Dia Di Daratan Yang Cekung Dan Di Isi Oleh Air Kalau Di Danau Airnya Rasanya Tawar Ya Jadi Airnya Rasanya Tawar Kalau Di Laut Airnya Asin Kalau Di Danau Airnya Tawar Sama Seperti Air Kalian Di Rumah Begitu Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Danau Terbesar Danau Toba Ada Di Pulau Sumatra Di Provinsi Sumata Utara Terus Ada Danau Ranu Bolo Di Jawa Timur Dia Ada Di Tengah Tengah Gunung Puncak Gunung Itu Ada Danau Ranu Bolo Terus Ada Sungai Nah Sebelum Teacher Lanjut Ke Sungai Kita Kan Less than One Minutes Kita Akan Selesai Tapi Kalau Misalkan Setelah Ini Teacher Akan N Setelah Itu Kalian Masuk Lagi Oke Kita Lanjut Lagi Kalian Masuk Lagi Oke Ini Sebelum Teacher Lanjutkan Sungai Teacher N Dulu Setelah Itu Kalian Masuk Lagi Jangan Lupa Kembali Lagi Disini Oke Ya Teacher N Dulu Setelah Itu Kita Akan Kembali Langsung Ya Bye Sampai Ketemu Sungai Kalau Sungai Masti Kalian Sudah Tahu Ya Kan Pernah Lihat Semuanya Sungai Bentar Oke Sungai Sampai Tikir Ngomongnya Bukan Sungai 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 Itu Air Air Awar Yang Mengalir Dari Tempat Tinggi Ketempat Yang Rendah Menuju Ke Laut Jangan Ditulis Dulu Nanti Nulis Nulis Sekarang Perhatikan Dulu Jadi Sungai Sungai Itu Sumbernya Dia Dari Gunung Dia Karena Gunung Itu Tinggi Kan Daratan Yang Lebih Tinggi Dibanding Yang Lain Dia Turun Menuju Ke Laut Contohnya Ini Sungai Kapuas Sungai Sungai Terpanjang Terpanjang Ada Kalimantan Terus Sungai Musi Ada Di Sumatera Ada Lagi Kalian Pernah Pergi Kampung Warna Warni Pernah Pergi Kampung Warna Warni Yang Itu Dekat Di Stasiun Nah Di Tengah Kampung Itu Ada Sungai Sungai Berantas Itu Sungai Terpanjang Di Jawa Timur Itu Salah Satu Contoh Kenampakan Alam Sungai Dan Itu Tadi Ada Satu Dua Tiga Enam Kenampakan Alam Yang Pertama Adalah Gunung Yang Kedua Adalah Pantai Ketiga Adalah Hutan Keempat Laut Kelima Danau Dan Yang Keenam Adalah Sungai Ada Enam Kenampakan Alam Yang Kita Pelajari Di Kelas Satu Teacher Bagaimana Informasinya Aku Kan Belum Selesai Nah Tadi Teacher Sudah Kasih Contoh Untuk Informasi Yang Belum Kalian Tulis Mulai Dari Pantai Hutan Laut Danau Dan Sungai Nanti Kalian Bisa Lihat Di Google Classroom Caranya Menulis Adalah Begini Ya Teacher Berdiri Ya Supaya Kalian Jelas Teacher Ini Dulu Terus Teacher Akan Spot Light Sudah Kan Jelaskan Kelihatan Ini Perhatikan Teacher Tenggak Jijat Siapa Tenggak Kelihatan Teacher Kalian Tidak Kelihatan Punya Aku Nge Lack Nanti Kalau Nge-Lack Dijat Kasih Rekamannya Kamu Lihat Dijat Oke Nah Begini Ini Tadi Sudah Selesai Dengan Kenampakan Alam Arti Dan Bunuh Selanjutnya Nanti Kalian Akan Tulis Bagian Kenampakan Alam Yang Lainnya Ada Pantai Hutan Laut Danau Sungai Caranya Tulisnya Begini Disini Misalkan Ini Pantai Informasinya Pantai Adalah Perbatasan Disini Ditulisnya Di dalam Perbatasan Antara Daratan Dengan Laut Contoh Pantai Karimu Jawa Pantai Kute Begitu Bebas Ya Contohnya Bebas Kamu bisa Pakai Yang Teacher Sudah Tulis Atau Mau Contoh Lain Silahkan Ya Terus Lanjut Hutan Hutan Terus Ditulis Disini Hutan Di bawah Sini Terus Informasi Artinya Apa Hutan Itu Pengertian Apa Ditulis Di dalamnya Sini Begitu Terus Sampai Laut Terus Danau Dan Sungai Oke Jelas Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Tidak Bentar Oke Sudah Tidak Ada Pertanyaan Sudah Cukup Jelas Sampai Oke Nah Kalau Sudah Jelas Teacher Akan Lanjut Berikutnya Teacher Akan Lanjut Berikutnya Teacher Akan Cepat Untuk Ini Untuk Menjelaskan Ini Kita Sudah Punya Laut Gunung Danau Sungai Hutan Pantai Terus Kira-kira Bagaimana Cara Merawatnya Cara Merawatnya Supaya Alam Ini Tetap Bagus Tetap Bisa Digunakan Oleh Kita Apa Yang Harus Dilakukan Ada Yang Tahu Oke Residen Harmoni Harmoni Ia Dibersihkan Dibersihkan Nah Ini Teacher Akan Share Cara Merawat Kenampakan Alam Yang Pertama Tidak Membuang Sampah Sembarangan Nih Kalau Kalian Buang Sampah Sembarangan Yang Terjadi Adalah Ini Sampahnya Menumpuk Di Sungai Hujan Deras Yang Terjadi Banjir Kayak Kemarin Di Beberapa Daerah Di Kota Malang Itu Banjir Di rumah Kalian Kena Banjir Enggak Ada Yang Kena Banjir Enggak Enggak Kan Bio Kena Banjir Oh Iya Kalau Oh Iya Oke Thank you Rafael Kayak Kalau Kalian Sekarang Lihat Di Televisi Kalimantan Kalimantan Selatan Sedang Banjir Juga Bisa Jadi Karena Banyak Sampah Yang Dibuang Di Sungai Jadi Sungainya Tidak Bisa Mengalir Dengan Lancar Karena Karena Kena Sampah Jadi Akhirnya Ya Akhirnya Membuat Banjir Yang Kedua Itu Tadi Kalau Didak Kalian Tidak Menangkap Ikan Menggunakan Bom Atau Racun Kalau Penelayan Cari Ikan Di Laut Pakai Bom Di Bom Yang Rusak Bukan Hanya Ikannya Saja Tapi Terumbu Karangnya Juga Ikut Rusak Terus Apalagi Ikan Ikan Yang Lain Yang Lucu Lucu Yang Tidak Bisa Dikonsumsi Ikut Mati Jadi Kalau Kenelayan Sebaiknya Menggunakan Jaring Atau Alat Lain Yang Lebih Aman Yang Tidak Merusak Merusak Laut Kalau Dengan Bap Pakai Kasih Racun Yang Teracun Semua Ikan Ikannya Mati Terus Kamu Mati Ikannya Di Racun Mati Dijual Di Pasar Kan Berarti Kamu Makan Ikan Yang Beracun Mau Begitu Enggak Kan Itu Berbahaya Untuk Kita Makanya Kalau Melayan Harusnya Menangkap Ikan Menggunakan Jaring Terus Yang Ketiga Tidak Menebang Pohon Secara Sembarangan Kalau Di Hutan Hutan Itu Sebagai Apa Namanya Daerah Resapan Air Kalau Hujan Kalau Di Hutan Airnya Masuk Ke Tanah Terus Akar Akar Pohon Yang Besar Ini Yang Menahan Air Tapi Kalau Pohon Semuanya Ditebang Ya Tidak Bisa Menahan Air Yang Terjadi Sama Seperti Yang Ada Di Berita Sekarang Di Kalimantan Selatan Langsung Banjir Airnya Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Tanah Tidak Ada Yang Nahan Akar Akar Pohon Yang Besar Itu Tidak Bisa Nahan Akhirnya Yang Terjadi Banjir Terus Ada Tanah Lonsor Jadi Bencana Alam Ya Itu Yang Terjadi Ketika Kita Tidak Mau Merawat Kenampakan Alam Yang Tuhan Sudah Kasih Ke Kita Ya Terus Jadi Nelayan Nangkap Ikannya Pakai Bom Sekali Bom Dapat Banyak Tapi Merusak Terumbu Karang Yang Lain Bayangkan Kalian Tahu Terumbu Karang Yang Ada Di Dalam Laut Itu Untuk Tumbuh 1 cm Itu Perlu Waktu 1 Tahun 1 cm Itu Cuma Ih Segini Itu 1 Tahun Bayangkan Kalau 10 cm Berarti Perlu 10 Tahun Padahal Itu Bisa Ada 50 cm Berarti Kalau 50 cm 50 tahun Kira Kira Kalian Sudah Jadi Kakek Kakek Sudah Jadi Kakek Punya Cucu Itu Tumbuhnya Baru 50 cm Kalau Sampai Rusak Jadi Memang Harus Benar-benar Dijaga Nah Untuk Menulis Cara Merawat Teacher Sudah Share Di Google Classroom Tapi Teacher Tulisnya Dimana Teacher Akan Tunjukkan Teacher Akan Spotlight Dulu Tulisnya Ini Kan Kalian Sudah Selesai Yang Disini Kenampakan Alam Tulisnya Di Kertas Origami Nih Teacher Akan Beri Contoh Cara Merawat Kalian Tulis Cara Merawat Kasih Angka 1 2 3 Tulis Informasinya Adalah Dengan Cara Dibuka 1 Tidak Membuang Sampah Sembarangan Nanti Tulisnya Begitu 2 Tidak Menangkap Ikan Menggunakan Bom Atau Racun Terus 3 Tidak Menembang Pohon Dengan Sembarangan Nanti Menulisnya Begini Sudah Ada di Google Classroom Teacher Sudah Taruh Di situ Kalian Tinggal Menyalin Saja Kalau Sudah Selesai Nanti Di foto Terus Di upload Di Google Classroom Oke Sudah Jelas Cara Menulisnya Oke Rafael Tanojo Tidak Tidak Harus Hari ini Ada Duditnya Tidak Sudah Tulis Duditnya Oke Ya Oke Sudah Terima kasih Untuk Hari ini Hari ini Hanya Ya Sebentar Yang Hari ini Yang kita Tulis Hanya Dua Ini Bagian Saja Satu Dua Saja Yang Lain Akan Kita Tulis Minggu Depan Oke Ya Oke Eli Silahkan Ya Nanti Diingetin Ma Jangan Buang Sampai Sembarangan Ya Gitu Oke Ya Nanti Eli Ingatkan Jill 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 Ya Jill Belum Sudah Ada Duditnya Di Google Classroom Ya Tinggal Tinggal Cek Di Google Classroom Oke Nah Iya Dilihat Duditnya Di Google Classroom Oke Ya Nanti Dicek Waktu Di Google Classroom Teacher sudah Upload Dengan Powerpoint Jadi Kamu Tinggal Menyalin Saja Silahkan Rafael Belum Belum Selesai Rafael Bisa Contoh Di Google Classroom Sudah Ada Ya Oke Semuanya Ya Sudah Ada Oke Oke Terima kasih Untuk hari ini Kita akan Bertemu Besok Ya Besok Kalian akan Melakukan Experiment Science Nanti Siapkan Untuk Besok Eksperimen Yang kalian Perlu Es Batu Ya Es Batu Terus Kalau Misalkan Di rumah Ada Coklat Bisa Pakai Coklat Kalau Tidak Ada Pakai Coklat Bisa Pakai Mentega Dan Satu Kaleng Apa Kalian 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 Tahu Kaleng Bekas Minuman Kaleng Kola Atau Bekas Sarden Atau Apa Boleh Ya Itu Yang Kalian Siapkan Tidak Lagi Dicarakan Share Target Harian Untuk Besok Jangan Lupa Kalian Ikut Baca Ikut Membaca Target Harian Supaya Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Besok Oke Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Tidak Ada Nah Kalau Tidak Ada Kita Mau Berdoa Terima Kasih Sudah Bergabung Di Civic Nanti Tulisnya Sama Seperti Contoh Yang Tadi Oke Jericho Silahkan Jericho Sebentar Rafael Rafael Si Tahan Dulu Jericho Silahkan Di Tengah Kosong Jadi Begini Jadi Begini Jericho Ini Nulisnya Kan Cara Merawat Ini Angka 1 Di Dalamnya Sini Nanti Kalau Dibuka Dalamnya Ini Jadi Yang Atas Ini Kosong Karena Judulnya Ini Oke Ya Jelas Oke Silahkan Rafael Si Tanya Apa Welcome Rafael Tanya Apa Untuk Eksperimen Eksperimen Nanti Dibaca Di target Harian Ya Oke Ya Yuk Kita Sudah Selesai Untuk Hari Ini Pakai Pakai Pensil Saja Kalau Misalkan Ada Waktu Sisa Boleh Pakai Spidol Hitam Ditebali Supaya Kamu Waktu Belajar Mudah Untuk Melihatnya Ya Oke Kita Mau Berdoa Dulu Yuk Finso Kita Sudah Selesai Belajar Hari Ini Finso Berdoa Tora Duduk Dulu Yang Baik Kakinya Ditaruh Dulu Oke Fold Your Finger Close Your Eyes Let's Pray Bani Isus Bukati Hari Ini Kita Selesai Belajar Supaya Kita Bisa Bangun Pagi Dari 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 Baik Amin Amin Thank you Finso Thank you Guys Sampai ketemu Besok Ya Bye 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 Terima kasih.